Mengawali pagi ini saya ingin mengutip sebuah ungkapan bagus dari Naval Ravikant. First you know it, then you understand it, then you can explain it, then you can feel it, finally you are it. Pertama Anda mengetahuinya, lalu Anda memahaminya, lalu Anda bisa menjelaskannya, lalu Anda bisa merasakannya, akhirnya Anda adalah dia. Ya, mitra idola inilah sebuah proses langkah demi langkah perjalanan kita dari seorang pemula hingga menjadi profesional. Mari kita selami satu persatu. Pertama, kita mengetahuinya, yaitu ketika kita sadar akan adanya satu konsep, ide atau fakta, dan mulai memahami makna dasarnya. Ingat, seperti ketika kita belum bisa nyetir mobil, kita baru mengetahui, menyalakan mesin, memasukkan gigi perseneling, dan seterusnya. Nah, yang kedua, dengan begitu kita mulai memahaminya. Nah, tahap ini nih, melibatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai subjek atau sebuah topik, yaitu ketika kita mulai memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya, koneksi, dan implikasinya. Seperti apa fungsinya pedal, gas, rem, dan seterusnya. Dari situ, kita bisa menjelaskannya. We can explain it. Tahap ini mencerminkan penguasaan kita pada satu mata pelajaran. Karena kita dapat memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana, sehingga memudahkan orang lain untuk memahaminya. Dan yang keempat, dengan begitu kita bisa merasakannya. Atau we can feel it. Kita punya feel gitu atasnya. Nah, tahap yang keempat ini dalam perkembangan, dalam langkah perkembangan ini adalah kemampuan menginternalisasikan konsep dan menghubungkannya dengan emosi dan pengalaman kita. Mitra Idola, tingkat pemahaman ini memungkinkan adanya hubungan yang lebih baik, yang lebih mendalam dengan subjek atau topik, yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan subjek itu pada tingkat pribadi. Dan yang terakhir, yang kelima, akhirnya kita telah menjadi dia. Pada titik ini, kita telah sepenuhnya mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman ke dalam diri kita, dan menjadikannya bagian dari identitas dan pandangan dunia kita. Kalau dalam proses nyetir mobil tadi, berarti di sini kita sudah seperti sudah menyatu gitu ya dengan mobil. Begitulah Mitra Idola, langkah-langkahnya ya. Kalau kata Confucius, to learn and not to think is labor lost. To think and not to learn is perilous. Belajar, tapi tidak berpikir. Itu adalah usaha yang sia-sia. Berpikir dan tidak belajar, itu berbahaya. Maka, enlightenment is experience. Pencerahan adalah sebuah pengalaman.